Mari menjadi teman dunia maya. Baiklah, siap untuk terjun? Mari kita mulai. Dari video seri tetap anonim kami sebelumnya, kami menginstall Kali Linux di kotak virtual. Jika Anda belum menontonnya, Anda dapat mengetahuinya dengan memeriksanya di sini. Ini adalah episode pertama untuk serial ini. Tapi cukup dengan masa lalu dan mari kita mulai dengan langkah pertama, memperbarui dan meningkatkan. Dengan memperbarui dan meningkatkan, kami memastikan lingkungan peretasan kami dilengkapi dengan fitur keamanan terbaru dan perbaikan untuk bertahan dari ancaman online. Sekarang mari kita praktis. Jalankan terminal Anda. Mulailah dengan sudo APT Update untuk mengambil daftar paket terbaru. Masukkan kata sandirut Anda dan tekan Enter. Tunggu hingga diperbarui. Ini tidak memakan waktu lama, jadi jangan khawatir. Dan setelah selesai, kosongkan terminal. Selanjutnya ketik sudo APT Upgrade tanda hubung Y, huruf E kecil mengatakan ya untuk peningkatan tanpa menunggu perintah. Saya kira kita juga mengambil beberapa perintah baru, bukan? Masukkan kata kunci. Tekan Enter. Ini mungkin memakan waktu lebih lama, tergantung pada kecepatan internet Anda, tapi mari kita bersabar. Untuk pertama kalinya memutahirkan, Anda akan mendapatkan perintah lain untuk memulai layanan selama proses tersebut. Cukup pilihnya untuk melanjutkan peningkatan menggunakan tombol panah Anda. Ketika pemutahiran selesai, ketik sudo APT Auto Delete dan tekan Enter. Ini menghapus paket-paket yang mungkin tidak diperlukan lagi. Oh, dan satu langkah cerdas sebelum kita melanjutkan. Mari kita minimalkan hal ini. Ambil cuplikan untuk menyimpan momen ini, sehingga memudahkan untuk mengembalikannya jika terjadi kesalahan di masa mendatang. Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah kedua. Memasang alat-alat penting. Kita semua sedang dalam perjalanan untuk meningkatkan permainan peratasan kita dan Anda tahu apa yang mereka katakan. Alat yang tepat sangat penting untuk pekerjaan itu. Apa sebenarnya alat penting ini? Kita berbicara tentang alat seperti NMAP, Metasploit, Piton, Git, dan banyak lagi alat lainnya. Kami tidak ingin bertualang tanpa mereka, bukan? Mari langsung menggunakan MAP. Untuk memastikan MAP aktif dan berjalan, cukup ketik MAP localhost untuk pemindaian ping yang mudah. Dan ya, sudah siap. Sekarang, jika Anda ingin menguji alat lain, sapalah Metasploit. Coba MS Console Version dan tekan Enter. Anda dapat menyesuaikan ini untuk alat apapun. Ganti saja Metasploit dengan nama alat pilihan Anda. Ingin trik cepat lainnya? Ketik DPK Gilpipe Grab Map untuk info yang sama. Misalkan Anda melihat alat yang hilang, perintah seperti Sudo APT Install Piton 3. Ketik kata sandi Anda dan tekan Enter. Kami pasti akan mengambilkannya untuk Anda. Aturan yang sama berlaku untuk semua alat. Seperti mari kita coba Sudo APT Install PIP. Alat praktis ini berguna untuk berbagai operasi. Sekarang mari kita bicara tentang pengubah permainan, Git. Ini adalah tongkat ajaib untuk mengambil paket proyek dan mempertahankan kontrol versi. Selain itu, ini adalah pintu gerbang untuk menginstall alat peretasan favorit Anda dari GitHub. Siap untuk mengintip? Perhatikan baik-baik. Saya akan melanjutkan ke GitHub dan meng-cloning repository dengan perintah git clone. Apalagi konfigurasi sebelumnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah kata sandi. Dengan menafigasi ke pengguna atau melakukan root dengan sudo su, masukkan kata sandi dan tekan Enter. Lanjutkan untuk mengubah kata sandi dengan perintah kata sandi, tekan Enter, konfigurasikan yang baru, ketik ulang, dan itu akan diperbarui. Kembali ke poin utama, kebutuhan akan pengguna tingkat rendah tentu saja muncul karena alasan keamanan. Mari kita terapkan teori ini. Temui ProHacker, pengguna tingkat rendah kami, dan kami ingin mewujudkannya. Pertama, kita akan membuat akun ProHacker dengan mengetikan Add User ProHacker, tekan Enter. Dan kami melakukan ini secara root untuk menghindari memasukkan kata sandi berkali-kali. Konfigurasikan kata sandi yang kuat dan lanjutkan mengatur sisanya. Sekarang karena ProHacker adalah pengguna setiap tingkat rendah kami, kami akan memberinya akses ke royalti. Yang saya maksud dengan ini adalah hak istimewa semu. Untuk dapat mengakses tindakan root, cukup ketik user mod AG sudo ProHacker. Dan omong-omong, ganti ProHacker dengan nama pengguna Anda sendiri. Perintah sudo menambah keamanan sebelum mendapatkan hak atas yang tinggi. Berbicara tentang hak Pemberian shell login akan membuat ProHacker berinteraksi dengan sistem sebagai penduduk sebenarnya. Cukup lakukan itu dengan mengetikan chshs forward slash bin forward slash bash ProHacker. Sekarang kami memiliki pengguna baru yang ditambahkan dengan hak istimewa semu. Untuk mengonfirmasinya, kita dapat mengetikan grab sudo forward slash dll. Forward slash group. Dan itu dia, kami mengaktifkan hak istimewa semu untuk ProHacker. Anda juga dapat menambahkan pengguna manapun secara grafis dengan menafigasi ke aplikasi. Pengaturan, gulir ke bawah ke pengguna dan grup, pilih. Dan di sini Anda dapat menambah atau menghapus atau mengubah pengaturan pengguna manapun dengan cara yang sama seperti menggunakan perintah. Sekarang kita dapat menafigasi ke pengguna baru dengan mengetikan suprohacker dan mengubah ke direktori manapun yang ingin kita operasikan. Dengan itu, mari beralih ke langkah keempat. Menambahkan terminal multiplexer. Kali Linux menawarkan terminal tab tempat Anda dapat menambahkan banyak tab untuk sesi terminal berbeda. Tepat di sini, kapanpun Anda perlu menjalankan tugas secara berdampingan dan multitasking. Tapi ini agak merepotkan ketika harus mengelola berbagai tugas dalam tab terpisah ini. Di sinilah multiplexer berperan sebagai penyelamat agar mudah dikelola dan dibawa. Salah satu opsi terbaik untuk dijelajahi adalah Telix, Console, dan Guaki. Untuk menginstall apapun pilihan Anda, seperti untuk TLCS, cukup masukkan perintah, sudo apt install klix Y, tekan enter, dan biarkan proses instalasi selesai. Setelah selesai, luncurkan TLCS dengan mengetik TLCS di terminal. Dan ini dia. Dengan TLCS, Anda dapat membagi terminal secara horizontal atau vertikal dari sini dengan menambahkan terminal ke kanan atau ke bawah, begitu saja. Maka Anda juga bisa memaksimalkannya. Dan sekarang Anda siap mengerjakan banyak tugas secara bersamaan. Konsol juga menawarkan pengalaman serupa. Ketik saja console untuk membukanya setelah instalasi tentunya. Dan omong-omong, konsol juga menyediakan fungsionalitas tab menjadikannya pilihan yang kuat. Dan Anda dapat melakukan hal yang sama, seperti Telix. Semuanya bagus untuk pekerjaan multitasking. Jangan lupa untuk mencoba guaki atau multiplexer lain yang Anda sukai. Pilihan ada padamu. Sebagai tip profesional, setiap kali Anda mengalami kesulitan dalam menjalankan alat tertentu. Gunakan opsi bantuan dashboard-dashboard. Ikuti dengan nama alat, seperti bantuan dashboard konsol untuk mengakses petunjuk penggunaan. Ini bisa menjadi penyelamat saat Anda terjebak. Sekarang kita sudah menguasai multiplexer. Mari kita lanjutkan ke langkah kelima. Menginstall versus code, editor kode favorit kami. Editor kode yang andal sangat penting untuk mengelola pengeditan dan pembuatan file Anda secara efisien. Kali Linux hadir dengan beberapa editor pre-install seperti nano. Dan Anda bahkan dapat menginstall gedit. Namun, ada satu editor yang menonjol, Visual Studio Code versus Code. Ini tidak hanya kuat, tetapi juga ramah pengguna dengan integrasi git bawaan, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi banyak orang. Mari kita menginstallnya. Buka browser web Anda dan kunjungi situs web resmi Visual Studio Code. Gulir ke bawah sedikit dan unduh file DEP, bukan RPM, yang tidak cocok untuk distro kami. Saat sedang mengunduh, mari perjelas mengapa kami memilih file DEP. Tidak hanya mudah untuk diinstall, namun juga menyederhanakan pembaruan karena ditangani oleh manier paket APT. Kami juga akan menggunakan web atau churl atau mengunduh versi git, atau bahkan git clone untuk mendapatkan file dari GitHub, tetapi itu tidak cocok. Setelah pengunduhan selesai, navigasikan ke folder unduhan Anda di terminal. Gunakan perintah ls untuk membuat daftar file dalam folder. Dan Anda akan menemukan file yang diunduh. Sekarang mari kita menginstallnya. Jalankan perintah berikut, sudo apt install, forward garis miring, DEP nama file tanda hubung Y, dan tekan enter. Instalasi mungkin memerlukan waktu, tergantung pada kecepatan internet Anda. Jadi jangan khawatir. Setelah selesai, Anda dapat meluncurkan editor kode favorit kami dengan menuju ke menu aplikasi, lalu mencari kode versus. Alternatifnya, Anda dapat menggunakan terminal, yang menurut saya merupakan cara yang lebih baik. Mari kita buat folder di desktop bernama hash. Dan ketika dibuat, jalankan saja kode titik dan nama foldernya. Ini akan membuka editor kode di dalam folder itu. Saya akan menutup ini. Sekarang Anda siap mengelola proyek Anda dengan mudah. Mari kita uji saja. Saya hanya akan melanjutkan dan membuat skrip Python sederhana yang menghash string kata sandi menggunakan modul hashlib dan mencetak nilai hash. Saya sekarang dapat menjalankan ini dengan menambahkan terminal baru dan mengetik pithon 3 dan nama file pithon tekan enter dan itu dia. Sekarang saatnya wahyu yang Anda tunggu-tunggu. Mari lanjutkan ke langkah terakhir kita. Bonus Salah satu fitur sangat berguna yang tidak dapat kami lupakan adalah clipboard bersama dan fungsionalitas drag and drop antara lingkungan peretasan virtual kami dan mesin host Windows. Fitur-fitur ini memungkinkan Anda menyalin dan menempelkan teks dan file dengan mudah. Untuk mengaktifkannya, cukup navigasikan ke menu perangkat di kiri atas. Dan dari drop-down, aktifkan papan klip bersama dan serat dan lepas. Mengatur keduanya menjadi dua arah. Sekarang Anda dapat mentransfer file antar mesin dengan lancar. Mari kita uji dengan menyeret file dari mesin host kita dan menempatkannya tepat di desktop Kali Linux kita. Fitur ini sangat berguna untuk transfer file yang efisien tanpa memerlukan alat eksternal. Namun, jika menyangkut privasi dan anonimitas, terutama bagi peretas profesional, penting untuk diingat bahwa papan klip bersama mungkin. Saat kita mengakhirinya, ingatlah selalu bahwa masih banyak hal yang perlu Anda pelajari setiap hari. Menjadi seorang hacker profesional membutuhkan pembelajaran dan adaptasi yang berkelanjutan. Keamanan siber adalah bidang yang terus berkembang, dan bahkan peretas berpengalaman pun sering menghadapi tantangan baru. Ketekunan adalah kunci untuk menguasai domain dinamis ini. Baiklah, itu dia.